Deskripsi teknis kode masalah OBD-2. Transmisi fluid level sensor sirkuit rendah apa artinya? Kode masalah diagnostik powertrain generik DTC ini biasanya berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2 yang memiliki sensor level cairan transmisi. Pembuatan kendaraan dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada GM, Chevrolet, Ford, Dodge, Ram, Toyota, Hyundai, Dell. Kode ini bukan yang umum. Sensor level cairan transmisi TFL digunakan untuk menerangi lampu peringatan di dashboard dalam kasus level cairan rendah. Ketika tingkat cairan berada dalam kisaran yang dapat diterima, saklar dibumikan. Ketika cairan transmisi turun di bawah level yang telah ditentukan, saklar terbuka dan peringatan level cairan transmisi rendah ditampilkan di dashboard. Sensor TFL menerima tegangan referensi dari PCM. PCM memonitor sirkuit dan ketika mengenali saklar telah terbuka, ia menghidupkan peringatan fluida rendah pada kluster instrumen. Kode P070C diatur ketika PCM mendeteksi sinyal sensor level cairan transmisi rendah. Ini biasanya menunjukkan bahwa sirkuit tersebut core slating. Kode terkait termasuk P070A, P070B, P070D, P070E, dan P070F. Kode tingkat permasalahan dan AM, gejala tingkat keparahan kode transmisi ini adalah sedang hingga parah. Dalam beberapa kasus ini dan kode terkait dapat menunjukkan tingkat cairan transmisi yang rendah, yang bila dibiarkan tanpa pengawasan, dapat mengakibatkan kerusakan transmisi. Sebaiknya segera atasi kode ini. Gejala kode masalah P070C mungkin termasuk, lampu peringatan fluida transmisi rendah menyala lampu mesin cek menyala masalah kinerja transmisi penyebab. Umum kode DTC penyebab-penyebab yang mungkin dari kode ini dapat meliputi, sensor level cairan transmisi yang salah level cairan fluida transmisi. Level cairan rendah masalah kabel-masalah kabel PC diagnostik. PCM diagnostik dan prosedur perbaikan mulailah dengan memeriksa level dan kondisi fluida transmisi sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Selanjutnya, periksa sensor level cairan transmisi dan kabel yang sesuai. Cari koneksi yang longgar, kabel yang rusak, DEL. Jika ditemukan kerusakan, perbaiki seperlunya, hapus kode dan lihat apakah ia kembali. Selanjutnya, periksa buletin layanan teknis, TSB, tentang masalah ini. Jika tidak ada yang ditemukan, Anda perlu bergerak maju ke langkah demi langkah diagnosis sistem. Berikut ini adalah prosedur umum, karena pengujian untuk kode ini bervariasi antar kendaraan. Untuk menguji sistem secara akurat, Anda ingin merujuk ke bagan alur diagnostik pabrikan. Periksa pengkabelan sebelum melanjutkan, Anda harus berkonsultasi dengan diagram pengkabelan pabrik untuk menentukan kabel yang mana. AutoZone menawarkan manual perbaikan online gratis untuk banyak kendaraan dan ALLDATA menawarkan langganan kendaraan tunggal. Periksa sisi tegangan referensi sirkuit. Saat kunci kontak menyala, gunakan multimeter digital yang disetel ke volt DC untuk memeriksa tegangan referensi, biasanya 5 atau 12 volt, dari PCM. Untuk melakukan ini, hubungkan kabel meter negatif ke ground dan kabel meter positif ke terminal sensor B+, di sisi harness konektor. Jika tidak ada sinyal referensi, hubungkan set meter ke ohm, dengan kunci kontak mati antara pin tegangan referensi pada TFL dan pin tegangan referensi pada PCM. Jika meter membaca di luar batas, ada sirkuit terbuka antara PCM dan sensor yang perlu ditemukan dan diperbaiki. Jika meter membaca nilai numerik, ada kontinuitas. Jika semuanya baik hingga saat ini, Anda harus memeriksa apakah ada daya yang keluar dari PCM. Untuk melakukan ini, nyalakan kunci kontak dan atur meter ke volt DC. Hubungkan kabel meter positif ke terminal tegangan referensi pada PCM dan kabel negatif ke ground. Jika tidak ada tegangan referensi dari PCM, PCM mungkin salah. Namun, PCM jarang memburuk, jadi sebaiknya periksa kembali pekerjaan Anda hingga saat ini. Periksa sisi dasar sirkuit dengan mematikan kunci kontak, gunakan multimeter digital yang disetel ke ohm untuk memeriksa kontinuitas. Hubungkan meteran antara terminal ground sensor level cairan transmisi dan ground chassis. Jika meter membaca nilai numerik, ada kontinuitas. Jika meter membaca di luar batas all, ada sirkuit terbuka antara PCM dan sensor yang perlu ditemukan dan diperbaiki. Periksa sensor jika semuanya memeriksa ke titik ini, sensor mungkin salah. Untuk memeriksanya, matikan kunci kontak dan atur multimeter Anda untuk membaca ohm. Lepaskan konektor sensor level cairan transmisi dan sambungkan meter ke terminal sensor. Jika meter membaca di luar batas all, sensor terbuka secara internal dan harus diganti. Terima kasih telah menonton!